Wali Kota Solo FX Hadiru Diatmo tegaskan pembukaan kembali kegiatan belajar mengajar di Kota Solo akan digelar pada bulan Desember. Hal ini untuk memastikan keselamatan anak-anak dari paparan COVID-19. Kendati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadi Makarim mengizinkan sekolah kembali menggelar kegiatan belajar mengajar tetap muka saat tahun ajaran baru di masa pandemi COVID-19. Namun Wali Kota Solo FX Hadiru Diatmo belum akan menerapkan keputusan bersama Mendikbud, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tersebut. Pasalnya Kota Solo belum termasuk zona hijau yang ditetapkan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Adapun keputusan Menteri terkait hal tersebut menurutnya harus dijalankan untuk Kota Solo pada tahun ajaran baru 13 Juli nanti akan dilihat terlebih dahulu. Meski demikian, Wali Kota akan tetap membuka kembali kegiatan belajar mengajar pada bulan Desember mendatang. Sebab Kota Solo sendiri belum bebas dari virus corona dan masih berada di zona merah. Saya tetap Desember. West Bend, aman, sisanya, tanggung. Nanti saya masuk ke bulan Juli, terus nutup, ya, ngopo, balipel, baksudur, wai. Jadi dipastikan sekolah di Solo Desember? Ya, Desember. Jadi sudah nggak ada apa-apa? Saya sudah jatuhkan sekolah Desember. Sejumlah syarat harus dilakukan sekolah dan daerah yang akan membuka kegiatan belajar tetap muka. Selain berada di zona hijau, pembukaan sekolah juga harus disetujui oleh pemerintah daerah dan Komite Satuan Pendidikan. Sekolah juga diharuskan memiliki fasilitas kebersihan yakni toilet, wastafel, sabun cuci tangan, disinfektan, dan lainnya. Lara Sati memberitakan dari Solo, Jawa Tengah. Oke, teman-teman. Ya, ini yang saya...